Tim gabungan Satres Narkoba, Polresta Besmedan, dan Polsek Percut Seituan kembali menggerebek kawasan rel kereta api tembung. Polisi sempat meletuskan tembakan ke udara usai pelaku berupaya kabur. Sejumlah tembakan peringatan ke udara terpaksa diletuskan polisi saat kembali menggerebek kawasan rel kereta api tembung. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk mencegah para pelaku narkoba melarikan diri. Tim gabungan Satres Narkoba, Polresta Besmedan, dan Polsek Percut Seituan kembali menggerebek kawasan ini karena kawasan ini belum sepenuhnya bebas dari peredaran narkoba, meskipun baru beberapa hari yang lalu digerebek. Dalam penggerebekan kali ini, polisi menangkap tiga orang yang dua di antaranya diduga merupakan pengedar sabu, sedangkan satu lainnya merupakan pelaku perjudian. Sedangkan untuk barang bukti, polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu berikut alat hisapnya dan dua mesin judi jenis tembak ikan. Wakasat Reserse Narkoba, Polresta Besmedan, Komisaris Polisi Adrian Rizky Lubis menyebut, pihak saat ini memang fokus pada pemberantasan narkoba di kawasan rel kereta api tembung. Penggerebekan kawasan rel kereta api tembung nantinya akan terus dilakukan jika di kawasan ini masih ditemukan adanya praktek penyalahgunaan narkoba. Nah jadi kita memang fokus ya di titik ini, di Pancasila ini kita fokus karena banyaknya informasi dari masyarakat dan laporan daripada netizen di medsos bahwa di daerah Pancasila ini sudah termasuk kampung narkotika. Makanya tidak bisa kita sekali untuk melakukan penindakan di sini tapi berkali-kali sampai tiada narkotika di sini. Nah untuk kedepannya tetap kita tingkatkan, mungkin kalau misalnya daerah sini sudah bersih dari narkotika mungkin kita akan berpisah ke tempat yang lain. Dua pelaku korban yang ditangkap dalam penggerebekan ini kini terancam akan dipenjara selama lebih dari lima tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan satu pelaku perjudian kini terancam akan dipenjara selama 10 tahun karena dijerat dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pedana tentang Perjudian.